selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa ustadz yang terkenal dari Riau dari Pekanbaru ustadz Abu Somad berarti cita-citanya ingin menjadi pendakwa seperti ustadz Abu Somad ya oke luar biasa coba dicotohkan dulu pidatonya siapa duluan ya abang ini duluan biar banyak yang pandai pidato ya coba lalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah adukun yang sama-sama kami harumati dan kami sayangi teman-teman kalian umumnya khususnya wa muslimin wa mu'minin rahimahmatullahi wabarakatuh adukun judul pidato saya adalah narang bersifat sombong berbicara tentang sombong kita tarik sebuah cerita yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam mengatumis singkat cerita saat Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga dan sekian ceritanya saat Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan lalu Allah menyuruh para malekat dan iblis akhir bersihat pada Nabi Adam sesuai dengan kerman Allah dalam kekuatan surah al-baqarah yang yang sekira-kira artinya dan ingatlah ketika kami berfirman malekat bersujudlah kamu kepada Adam dan malekat bersujud ilah iblis kecuali iblis Allah bertanya kepada iblis karena iblis tak sujud pada Adam hai iblis mengapa kau tak sujud pada Adam lalu iblis menjawab ya Allah apa gunanya aku bersujud pada dia aku lebih lama engkau ciptakan dan aku lebih pertama aku lebih lama tinggal di surga ini aku engkau ciptakan dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah aku lebih baik daripada dia mendengar jawaban tersebut Allah berbuka dan mengelola iblis dari surga coba kita sebutkan maka iblis aja burunya para malaikat yang udah beribu-ribu tahun tinggal di surga dikeluarkan dari surga dikarenakan apa sifat sombongan lah kita manusia biasa belum pernah lagi coba masuk surga punya sifat sombong bagaimana coba jadi teman-teman sekalian mari sama-sama kita buang sifat sombongan agar kita bisa masuk surga mungkin cukup sekian yang dapat sampai ganteng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep hidatonya udah ada bakat untuk jadi penceramah ya jadi idai ya kemudahan nanti setelah tamat dari mustapoyah jadi ulama besar ya amin sekarang abang yang juara-juara satu lagi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain fakalullahu ta'ala pil quranil karim ba'da na'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim babi ayyi ala irobbikuma tukadziban sadaqallahul azim semak wa semak kola rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil kitab bil hadis al jama'atu rahma wal furqatil adab adapun adapun tujuan saya disini ialah untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pengaruh media sosial terhadap moral generasi islam berlandaskan firman Allah di dalam al-quran suruh al-baqarah ayat 120 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim walang tarotu angkal yahudu walang nasara hatta tatta bi'amin latahim yang artinya kaum yahudi dan nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sebelum kita mengikuti ajaran mereka hadirin kaum muslimin wal mu'minin yang dirahmati oleh Allah sudah jelas ayat di atas telah menjelaskan kepada kita bahwasannya kaum yahudi dan nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sebelum kita mengikuti ajaran mereka maka daripada itu banyak pemuda-pemudi terjerumus kelobang terjerumus media sosial sampai-sampai mereka berkata gara-gara media sosial pemuda-pemudi dapat pacaran gara-gara media sosial dapat menjual memperbalikkan barang haram gara-gara media sosial manusia dapat menonton gitu-gituan dan ada juga yang mengerikan lagi para hadirin banyak para pemuda-pemudi terjerumus kelobang maksiat sehingga mereka berkata kalau enggak merokok enggak keren kalau enggak minum-minuman keras lo cemen kalau enggak punya pacar lo enggak gaul men namun sudah banyak juga pemuda-pemudi terjerumus kelobang alkohol dan banyak juga pemuda gila dikarenakan narkoba oleh mari kita katakan kepada kawan-kawan kita no narkoba no alkohol lebih baik minum cendol daripada minum alkohol no sabu no ganja lebih baik minum pantah daripada ngisap ganja no teleng no oleng lebih baik minum keratindeng daripada minum gepeng cukup sekian yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti santri-santri asal Riau ini banyak yang jago-jago pidato ya di mana dilatih pidatonya di persatuan organisasi organisasi di persatuan persatuan apa itu lancang kuning lancang kuning KBM lancang kuning ya KBM lancang kuning dari daerah mana aja itu dari Pekanbaru Duri dari Pekanbaru Duri Pekanbaru Pasir Pangerayan ya Duma ya biasanya latihannya Muzakarohnya tabliknya kapan itu biasanya malam Jumat malam Jumat dimana di lokal ya udah ada bakat-bakat ini berdua jadi pendakwah berdua besar ya cita-citanya mau jadi seperti Ustaz siapa ini Ustaz Abdul Somad ya iya pak abang yang satu lagi Ustaz Hana Ataki satu jadi seperti Ustaz Hana Ataki satu seperti Ustaz Abdul Somad dari Pekanbaru Riau ya mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya oke terima kasih semoga video ini bermanfaat ya banyak yang belajar pidato agar bisa jadi pendakwah di masa depan ya apalagi alumni-alumni Banyak yang jadi ulama-ulama ya banyak yang jadi pendakwah apalagi di Riau banyak ya alumni ya banyak yang kenal dengan alumni-alumni di Riau yang jadi pendakwah itu banyak juga alumni Mestapoya di Riau ya nanti belajar yang biat ya dapat juara di pesantara Mestapoya dapat juara berapa 1-3 ya waktu kelas 1 dapat juara berapa semester 1-nya dapat nomor 2 nomor 2 semester 2-nya � semester 2 juara 1-nya kelas 2 juara 3 semester 1-nya kelas 2 semester 2-nya kelas 3-nya juga ini semester kelas 3-nya belum ya apakah ini dapat juara juga kelas 4-nya dapat juara berapa juara 4-nya Juara empat ya, kelas satu juara empat, semester satu, semester dua, sama, kelas duanya dapat juara berapa, juara tujuh ya, semester satu, semester dua, sama ya, mudah-mudahan semester ini kelas ketiga ini meningkat ya, bisa juara satu ya, orang-orang Riau banyak yang pintar berarti ya, berarti sering mau Zakaro, di Banjar mana tinggal ya? Banjar Asuja ya, tempatnya Mu Zakaro itu ya, oke, salam sama keluarga di kampung ya, salam sama kawan-kawan di Banjar Asuja ya, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.